Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon nasihatnya Ustaz Saya seorang wanita yang sudah menikah kurang lebih 2 tahun Dan belum dikaruniai Anak Kudarullah pernikahan selama 2 tahun Dari jarak jauh Gimana? Pernikahan jarak jauh Ustaz Selama 2 tahun Sebelumnya saya kuliah di perguruan tinggi semimiliter Begitupun dengan suami saya Kudarullah suami saya ditempatkan di Pulau Sulawesi Dan saya di Pulau Jawa Ustaz Saya sudah minta izin suami untuk berhenti bekerja Karena ingin fokus ke rumah tangga Alhamdulillah diizinkan Namun kedua orang tua saya dan mertua saya Tidak mengizinkan untuk berhenti bekerja Saya harus gimana Ustaz? Jazab Allah Barakallahu fikir Namjama rahimahullah Ketika seorang wanita menikah Pemimpinnya adalah suami Suami juga harus belajar Tentang hak-hak Istrinya Dan kewajiban dia sebagai seorang suami Istri juga harus tahu Kenapa? Karena melihat di masyarakat Ketidaktahuan terhadap hukum ini Menyebabkan terjadinya pertikaian Seorang istri Boleh berhenti bekerja Tanpa izin suami Ketika memang bukan tugas dia Aku ini tugasnya Hubungan aku dengan suami Aku sebagai istri Melayani suami Di rumah Mendidik anak-anak Bukan untuk kerja cari duit Itu tugas seorang istri Jadi seorang suami Engkau punya hak atas istri Apa haknya Engkau pelajarin Kemudian seorang Mertua Ayah lagi Ketika Ayah dan budaya Ketika Anak perempuan yang sudah menikah Maka dia jadi milik suaminya Dia harus taat dan patuh kepada suaminya Ketika dia mau berhenti bekerja Seharusnya gak perlu izin orang tua Apalagi suami sudah memberikan izin Hanya saja banyak orang tua Yang menyesal Kalau anaknya berhenti bekerja Karena dulu dia investasi pendidikan anaknya Agar anaknya menghasilkan uang Sekarang enggak Dengan dia berhenti bekerja Ketahuilah para orang tua Ketika kau mendidik anakmu Niatkan untuk mendapatkan keriduhan Allah Subhanahu wa ta'ala Niatkan buat akhirat Tapi kalau niatmu dunia kau akhirat gak dapat Kalau niatmu akhirat dunia akan dapat Nah karena nasihat anaknya buat dia Dia tetap silahkan berhenti bekerja Pengen suaminya Mungkin perlu waktu kau nanti Memberikan penjelasan kepada Ayah bunda dan mertua Karena banyak diantara mereka yang pikirannya Ya urusan dunia Kau punya kewajiban kepada Allah Dan kau punya kewajiban kepada suami Anak doakan semoga Allah berkahi rumah tanggamu Dan sekali lagi Baik sahabat Terima kasih.